Republik ini penuh dengan pengorbanan atau tidak Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa Itu mau bertindak seperti waktu jaman Orja Baru Saya merinding dengar pidato Bumega Wati kemarin malam Dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud Jujur saya gak mengira di usianya yang ke 76 tahun Bumega itu gak kehilangan spiritnya yang dulu mempesona saya Waktu dia pidato di kasus 27 Juli tahun 96 Dan waktu Suharto jatuh di tahun 98 Dulu waktu saya mendengar Bumega muda pidato Waktu melawan Orde Baru Saya itu senang melihatnya Karena seperti melihat Margaret Thatcher dari Inggris Evita Perong dari Argentina Atau Corey Aquino dari Filipina Tokoh-tokoh wanita yang mendunia Pidatonya Bumega pada masa Orde Baru berkuasa itu Menggelegar dan membakar semangat pendukungnya Dengan suaranya yang powerful Dan sekarang di usianya yang 76 tahun Bumega itu bahkan gak kehilangan powernya Saya coba bandingkan saja dengan Prabowo Subianto Yang usianya lebih muda dari Bumega Sekitar 72 tahun kalau gak salah Yang semakin tua malah semakin kaya anak-anak yang dikit-dikit joget gak jelas Prabowo yang latar belakangnya militer Malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu Dan bangga banget disebut gemoy Padahal menurut teman saya arti gemoy itu adalah gemukletoy Bumega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo Meski usianya beliau itu jauh lebih tua Pidato Bumega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu Jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana Saya paham kenapa Bumega Wati sangat marah dengan situasi sekarang ini Bumega ini adalah salah satu tokoh yang head to head Dengan mantan Presiden Soeharto Penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya Cobalah kalian anak-anak muda yang gak hidup di masa Orde Baru Googling aja tentang perannya Bumega di masa Orde Baru Di sana kalian akan lihat bahwa sejak awal Nama Megawati Soekarno Putri itu menjadi momok buat Soeharto Ketika Megawati gabung di partai PDI Dulu namanya bukan PDI Perjuangan ya Pemerintahan Soeharto lah yang berperan memecah belah partai PDI Dengan membuat dualisme kepemimpinan antara Megawati dengan Suryadi Dan akhirnya puncaknya terjadilah kerusuhan pada bulan Juli tahun 96 Ketika kantor PDI yang dipimpin oleh Megawati diserang oleh orang-orang suruhannya Soeharto Coba googling lagi tentang kerusuhan 27 Juli itu untuk mengingatkan Dan akibat dari peristiwa itu gerakan anti Soeharto semakin menguat Sehingga menyebar kebanyak mahasiswa yang akhirnya bisa menjatuhkan Presiden Soeharto Dari kekuasaannya selama 32 tahun lamanya Gerakan inilah yang dinamakan gerakan reformasi Yang melahirkan demokrasi di Indonesia Sesudah puluhan tahun demokrasi itu dibungkam oleh rezim order baru yang dipimpin oleh Soeharto Dan sesudah Soeharto jatuh Lahirlah yang namanya PDI Perjuangan Partai Besar yang kita kenal sekarang Kisah Perjuangan Megawati Soekarno Putri melawan rezim penguasa yang kuat dan besar Bernama order baru itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia Kita bebas bicara sekarang Itu karena perlawanan luar biasa terhadap rezim order baru Dimana Bu Megawati adalah salah satu tokoh yang berada di garis depan melawan mereka semua Kalian-kalian yang selalu mengejek Bu Megawati sebagai nenek-nenek Seharusnya mulai baca sejarah perlawanan Mega melawan Soeharto selama beberapa tahun Dan saya yakin kalian pasti akan kagum Jadi pantas saja ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda Bahwa Neo order baru akan bangkit lagi Dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan Tanda-tanda bangkitnya order baru Rezim yang dulu dilawan oleh Bu Megawati Mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang Memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi Tanda-tandanya itu mirip banget Seperti pengerahan alat negara Merusak mahkamah konstitusi Dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandra Banyak tokoh politik dan banyak pejabat Orde baru itu menghalalkan segala cara supaya tetap berkuasa Mereka bahkan gak peduli dengan yang namanya Hak asasi manusia Karena manusia itu buat mereka hanyalah sebuah deretan angka Saya juga ingin mengingatkan kepada banyak teman Bahwa bangkitnya order baru itu sangat berbahaya Order baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi Karena demokrasi itu menghalangi absolute power Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara Seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme Yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya Jadi saya mengikuti arahan Bumegawati Meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan Karena baru di Pilpres sekarang ini Situasi bahaya ini jauh di atas masalah Siapa calon presidennya Tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita Saya juga ingin menyerukan hal yang sama Yaitu lawan bangkitnya order baru Kita selamatkan sama-sama demokrasi kita Demokrasi ini berdiri di atas pengorbanan banyak nyawa Rakyat dan mahasiswa di tahun 1998 Kita hormati perjuangan mereka Dengan berjuang melawan bangkitnya keserakahan Dan terus berjuang untuk mengalahkan mereka Kita angkat cangkir kopi kita bersama-sama Sebagai tanda perlawanan Gaspol Bolehkah kamu menekan rakyatmu Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini Lalu keluarganya itu apa yang sama sih Enggak deh Sorry ya Bapaknya polisi Emangnya keluarganya polisi juga Ya enggak lah Makan bakso juga Makan mie juga Ya enggak lah Betul apa tidak Betul Takut apa tidak Takut apa tidak Takut apa tidak Yes Begitu dong Terima kasih sub indo by broth3rmax